RATUSAN WARGA MENGANTRI PANJANG Ini menjadi konvoy terbesar ke Gaza sejak konflik Israel dan Hamas pada 7 Oktober. Di hari yang sama, warga Gaza juga berbondong-bondong memenuhi pasar tradisional di Kanyunis. Suasana ini menjadi tanda keadaan yang kembali normal setelah lebih dari 40 hari perang. Warga mengaku kembali berbelanja di kiosk hayur seiring harga kebutuhan yang mulai turun. Gencatan senjata juga memungkinkan mereka mengakses barang-barang di pasar yang sebelumnya tidak dapat dijangkau. Runtuhnya bangunan dan rusaknya jalan di Jabalia Gaza menjadi bukti sisa perang Hamas dengan Israel pada Sabtu. Kedua belah pihak memulai gencatan senjata selama 4 hari untuk memungkinkan pertukaran Sandra Israel dan tahanan Palestina. Sementara di rumah sakit Al-Shifa Gaza, sekitar 100 pasien dan petugas kesehatan masih bertahan. Kekacauan saat gencatan senjata pun masih tersisa. Kondisi rumah sakit yang memprihatinkan memaksa pasien dirawat di tempat tidur luar ruangan di bawah tenda yang compang-camping. Sementara halaman hingga lorong rumah sakit yang biasanya dipenuhi pengungsi kini mulai sepi karena sebagian mencoba kembali ke rumahnya. Jedak dalam pertempuran ini adalah yang pertama kali terjadi. Namun kedua belah pihak mengatakan pertikaian akan berlanjut setelah gencatan senjata berakhir. Terima kasih telah menonton!